Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini kita akan membuat pamplet PBDB tahun pelajaran 2001-2022. Pamplet ini saya desain sangat sederhana dan tentunya sangat mudah sekali dalam pembuatannya. Silahkan teman-teman simak sampai tuntas video ini, karena akan saya ulas dari awal hingga selesai pembuatan pamplet ini, hingga proses penyimpanan format JPG, siap cetak. Pamplet ini saya desain dengan ukuran A3 Plus atau 33 x 48 cm. Sebelum kita mulai, bagaimana cara membuat pamplet ini dengan menggunakan Corel. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mengundukungannya untuk tidak menklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, saya buka Corel. Di sini saya masih menggunakan Corel X7. Begini penampakan desain yang telah saya buat, pampletnya teman-teman. Sebenarnya desain ini sangat simpel banget teman-teman. Kita hanya menggunakan poligon yang kita tumpuk-tumpuk dan hasilnya seperti ini. Baik, kita mulai teman-teman. Buat dokumen baru, saya menambahkan dokumen baru lewat sini saja. Tanda plus. Di sini saya pilih unitnya saya pilih cm. Di sini saya masukkan ukurannya 33 x 48 cm. Selanjutnya, color modenya saya pilih cm. YK. Terus render resolusinya saya pilih 300 dpi. Terus saya OK teman-teman. Di sini pewarnaannya kita pilih cm. CMYK kita cek teman-teman. Pilih menu Windows. Pilih color palette. Kita pilih yang CMYK. Yang lainnya kita non-aktifkan. Nah ini CMYK teman-teman ya. Nah selanjutnya, double klik teman-teman. Double klik di rectangle tool untuk menciptakan kotak sebesar area kerja. Double klik. Maka akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja. Nah selanjutnya, kita akan kecilkan kotak ini sedikit. Untuk memberi jarak pinggir ini. Kita tidak full buatnya. Karena dalam proses pencetakannya nanti. Itu akan ada sisi putihnya. Kalau kita buat full ukuran 33 x 48 cm. Maka desain kita akan terpotong. Jadi kita buat setengah cm masuk ke dalam. Cara membuatnya, teman-teman bisa menggunakan ini. Contour. Lalu teman buat begini. Nah disini dimasukkan 0,5 cm. Lalu kita enter. Nah selanjutnya, kita pisahkan. Contournya dari yang kotak besar dan kotak kecilnya. Dengan menekan tombol Ctrl K pada keyboard. Ctrl K. Maka ada dua buah objek teman-teman. Kotak kecil dan kotak yang paling besar. Seperti ini. Nah kita menggunakan kotak yang kecil untuk mendesainnya. Kotak besarnya kita delete saja. Nah ini kotak yang kita gunakan untuk mendesain pampletnya. Kalau kita perhatikan disini teman-teman, desain yang telah saya buat. Ini adalah poligon teman-teman. Poligon yang sudutnya kita tumpulkan. Ini poligon. Ini juga yang merah poligon. Ini saling menindih teman-teman. Saling menindih. Oke kita akan buat ya. Buat poligon disini teman-teman. Kita pilih poligon. Kita tekan Ctrl. Biar benar-benar sisinya sama. Lalu kita tambahkan. Seperti ini poligon teman-teman. 6 sudut ya. 6 sudut. Lalu kita putar teman-teman. Jadi 90 derajat. Seperti ini. Nah selanjutnya. Sisi ini kan kita tumpulkan teman-teman. Ini kan masih sudutnya masih lancip ya. Tidak tumpul. Nah untuk menumpulkan sudut. Kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di Corel. Kita aktifkan ya teman-teman ya. Kalau menggunakan ini. Kalau menggunakan set tool. Itu hasilnya seperti ini. Kalau format objeknya adalah sebuah kotak. Bisa dengan menggunakan set tool. Ini langsung tumpul. Nah begini. Nah kalau pada objek poligon. Perlakuannya beda. Ini saya delete. Kita aktifkan teman-teman ya. Kita aktifkan menu yang untuk menumpulkannya. Pilih menu Windows. Lalu teman-teman pilih Docker. Di sini teman-teman pilihnya adalah fillet scale up. Nah oke. Nah teman-teman. Di sini. Sudah mulai terlihat nih. Tumpulnya nih. Saya ctrl Z. Ini sudah mulai terlihat di sini tumpulnya nih. Nah ini yang ukurannya 1,27. Kita akan tambahkan teman-teman. Tambahkan. Misalkan 2. Seperti ini. Lalu kita play. Maka tumpul seperti ini teman-teman. Nah mudah bukan? Cara menumpulkannya. Dengan menggunakan pilihan fillet. Oke ya. Nah untuk penjelasan cara detail penggunaan 3 menu ini. Silahkan teman-teman simak di video tutorial saya sebelumnya. Oke selanjutnya kita mulai bagaimana cara membuat pampet PBDB seperti ini. Oke ya. Nah ini kita besarkan teman-teman. Kita besarkan. Kita posisikan di sini. Kita buat objek yang besar dulu. Seperti ini. Oke ya. Ini begini teman-teman. Kalau kurang besar kita besarkan. Tinggal diatur saja. Teman-teman diatur saja. Oke. Kalau sudah. Teman-teman bisa memotong. Atau memasukkannya langsung ke objek kotak ini dengan power clip. Kita atur dulu deh. Ini kita copy. Biasanya baru klik kanan. Kita posisikan lagi di sini. Kita copy lagi. Kita posisikan lagi di sini teman-teman. Nanti hasilnya seperti ini nih. Nah ini. Ada yang biru. Ada yang merah. Oke ya. Saling menindih saja teman-teman. Tinggal diatur-atur saja. Ini kita beri warna begini. Ini kita beri warna begini. Kita beri warna begini. Tinggal diatur yang mana harus di bawah, yang mana harus di atas. Teman-teman. Misalkan ini kita pindah ke bawah. Klik kanan. Order to back ke bawah. Ini di atas. Dan ini yang paling atas. Klik kanan. Order to front. Hasilnya seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman. Masukkan kotak ini ke dalam. Yang besar. Coba. Blok semua. Seperti ini. Baru klik kanan. Pilih power clip. Masukkan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Sudah hampir mirip ya. Mirip ya. Oke. Kita. Control Z dulu. Hampir saja kita masukkan. Teman-teman. Ini kita besarkan lagi sedikit. Seperti ini. Oke ya. Seperti ini. Tinggal diatur saja teman-teman. Nah selanjutnya kita buat lagi kotak. Mohon maaf. Kita buat lagi poligon. Ini saya copy. Saya taruh di sini teman-teman. Baru klik kanan. Untuk membuat begini. Oke ya. Nah ini saya kecilkan. Begini. Kita besarkan di sini. Nah begini teman-teman. Kita cek lagi. Bersama ya. Oke. Nah selanjutnya yang ini. Saya copy lagi. Saya taruh di sini. Begini. Saya pindah ke bawah. Klik kanan. Order. To. Back. Hasilnya seperti ini. Gimana? Bersama ya. Oke. Nah selanjutnya yang ini. Kita kecilkan lagi. Tekan shift. Kecilkan sedikit ke dalam. Begini. Baru klik kanan. Nah yang ini. Kita kasih warna putih saja. Untuk memasukkan fotonya. Teman-teman. Yang ini. Yang luar. Kita kasih warna kuning. Seperti ini hasilnya. Baru di blok semua. Hapus garisnya. Cara menghapus garis bisa lewat sini. Pilihnya non. Atau klik kanan pada tanda silang di sini. Klik kanan. Klik kanan. Blok semua. Baru klik kanan. Tanpa garis ya. Teman-teman ya. Paham ya. Ini saya ambil dulu deh. Saya ambil dulu kini. Nah yang ini kita blok semua. Blok semua. Baru kita masukkan ke dalam kotak utamanya ini. Klik kanan. Porklip masukkan. Nah ini hasilnya teman-teman. Sama ya. Oke ya. Tinggal diatur besar kecilnya saja. Nah kalau untuk di bagian bawah sini. Teman-teman. Di bawah sini. Caranya juga sama. Berarti dua buah poligon. Yang besar dan yang kecil. Kita akan buat di bawah situ. Ini saya buat yang kecil. Begini saya copy. Saya besarkan. Kita akan disini teman-teman. Begini. Ini saya kasih warna ini. Kita cek disini. Oke. Hampir sama ya teman-teman ya. Nah ini saya copy lagi. Kesini. Untuk kasih warna merahnya. Di kanan. Kasih warna merah. Begini. Nah yang ini dimasukkan ke dalam kotak sini. Di kanan. Porklip. Masukkan. Hasilnya begini. Tinggal dikecilkan sedikit. Kisah kesini sedikit. Terus kita posisikan yang tepat. Oke. Begini teman-teman. Terus dikasih kotak hitam disini. Sama kotak ini. Poligon yang kecil ya. Ini saya copy lagi. Kalau kita pangkatkan disini. Oke. Begitu ya. Saya buat kotak hitam. Di bawah sini. Begini. Kasih warna hitam. Oke. Saya posisikan. Di blok semua seperti ini. Klik kanan. Order. Pindah ke atas. Seperti ini ya. Saya buat lagi poligon kecil. Kasih warna putih. Taruh disini teman-teman. Begini. Kasih warna putih. Nah. Begini. Selanjutnya. Semuanya dimasukkan ke dalam kotak utamanya ini. Blok semua. Klik kanan. Pilih power clip. Masukkan. Ini hasilnya teman-teman. Gimana? Sudah bukan? Ini tumpukan dari. Poligon teman-teman. Tumpukan dari poligon. Nah. Kalau untuk. Background. Background yang ini. Background yang ini. Sama ini. Apa namanya ini adalah. Format gambar PNG teman-teman. Kita akan ambil ya teman-teman ya. Saya copy. Ctrl C. Saya pilih dua-duanya dulu. Ctrl C. Saya paste. Itu ya. Nah. Begini. Tinggal diposisikan aja. Yang ini. Kita masukkan ke dalam. Kotak utamanya. Ini. Jadi cara masukannya. Klik kanan. Pilih power clip. Masukkan. Nah. Baru kita atur teman-teman. Posisinya. Klik kanan. Pilih edit power clip. Ini kita pindah paling bawah. Kita pindah paling bawah. Klik kanan. Order. To back. Hasilah seperti ini teman-teman. Baru klik kanan. Finish. Yang ini juga posisinya. Kita atur saja. Sesuai dengan keinginan. Misalkan kalau kurang besar. Tinggal dibesarkan. Teman-teman. Posisikan juga yang tepat. Sudah sini. Nah. Begini. Kalau misalnya ini kurang besar. Teman-teman bisa besarkan. Kita edit ya. Klik kanan. Edit power clip. Kita akan besarkan sedikit. Saya ulangi. Klik kanan. Edit power clip. Ini saya buka semua. Seperti ini. Kita akan besarkan sedikit. Oke. Begini. Nah. Lalu yang ini. Yang kuning. Kita kasih. Apex shadow. Teman-teman. Apex shadow. Disini caranya. Group shadow. Pilihnya adalah. Smile glow. Ini saya kasih warna yang hitam. Begini. Terus saya kurangin. Jadi lima. Misalkan. Seperti ini. Lalu. Klik kanan. Finish. Ini ada. Back bayangan disini. Nah. Yang untuk yang ini. Ini kita atur. Klik kanan. Pilih power clip. Kita masukkan juga. Masukkan juga. Baru klik kanan. Pilih edit. Kita atur posisinya paling bawah. Klik kanan. Order. To back. Seperti ini. Baru klik kanan. Finish. Background jadi seperti ini teman-teman. Tinggal masukkan text-nya. Kalau masukkan text gampang kan. Tinggal menggunakan ini. Tinggal menggunakan. Apa namanya. Text tool. Tinggal menggunakan text tool. Gimana. Paham ya. Sampai sini ya. Oke. Untuk memasukkan foto. Ini saya ambil deh. Ini saya ambil. Saya copy. Ini saya letakkan disini. Untuk memasukkan fotonya. Saya paste. Ini saya. Extract saja. Kita ambil fotonya. Ini saya extract juga. Nah. Fotonya. Dimasukkan ke dalam sini. Itu teman-teman. Masukkannya. Kedalam sini. Caranya. Teman-teman harus copy paste dulu. Ini saya. Control X saja. Saya control X. Baru saya masuk dulu. Klik kanan. Edit power clip. Saya paste. Oke. Saya letakkan lah disini. Cara masukannya. Menggunakan power clip teman-teman. Saya geser ke sini dulu. Baru teman-teman klik kanan. Pilih power clip. Masuk ke dalam kotak yang putih. Setelah itu baru klik kanan. Finish. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Cara masukkan fotonya. Nah. Berikutnya membuat ini. Nah. Membuat ini. Membuat ini. Graphic P namanya. Saya paste saja. Saya akan buat disini. Kita akan buat ya teman-teman. Bagaimana cara membuat dan memotong. Atau membelah-belah seperti ini. Caranya seperti apa. Kita akan bahas. Saya geser ke sini. Ini saya angkut dulu. Caranya sangat mudah teman-teman. Pertama teman-teman. Buat lingkaran. Benar-benar bulat. Tekan control teman-teman. Tekan control. Setiap kita membuat objek lingkaran. Pasti ada tiga pilihan di atas sini teman-teman. Lalu teman-teman pilihnya yang ini. Yang P. Hasilnya seperti ini kan. Selanjutnya dengan menggunakan shape tool ini. Nah teman-teman kecilkan sesuai bentuk yang teman-teman inginkan. Jadi seperti ini kan. Kita potong dua kan. Berarti yang posisi gambar yang berwarna biru sudah selesai kita buat. Oke ya. Nah selanjutnya kita akan membuat yang warna merah. Yang ini kita control C dulu baru kita paste. Kita samakan posisinya. Control C. Selanjutnya control V. Ada dua objek kan. Tapi kita atur posisinya sama. Seperti ini. Nah selanjutnya teman-teman buat lagi dengan menggunakan shape tool. Di sini. Dengan menggunakan shape tool. Ini kita buat geser ke sini. Yang ini kita geser ke sini. Dan tika pick tool kembali. Berarti ada dua buah objek. Ya kan. Yang merah sudah selesai kita buat. Nah selanjutnya yang merah ini kita copy paste lagi. Control C. Lalu control V. Ada dua buah objek. Yang sama kan. Saya kembalikan. Atur lagi pointer kita menjadi shape tool. Shape tool. Lalu kita atur lagi begini. Ini kita atur lagi begini. Oke. Kalau pilihannya terpotong seperti ini. Teman-teman pilih lagi yang ini. Yang V. Seperti ini. Yang kuning selesai kita buat. Oke ya. Nah selanjutnya yang kuning ini. Yang baru kita buat yang kecil ini. Kita copy paste lagi. Control C. Control V. Baru kita geser lagi. Dengan menggunakan shape tool. Yang ini ke sini posisinya. Yang ini ke sini posisinya. Kembalikan ke sini. Copy lagi. Kita sudah mempunyai. Empat buah objek yang terpotong. Tinggal teman-teman atur. Ini diatur. Kita atur begini. Kita atur begini. Teman-teman. Kita kesilapan sedikit. Ini sudah jadi teman-teman. Ini warna biru. Yang ini hijau. Yang ini kuning. Yang ini merah. Tinggal diatur. Dituarkan sedikit. Misalkan seperti ini. Selesai teman-teman. Dengar teman-teman tambahkan. Textnya. Paham ya? Gimana? Mudah bukan? Cara membuat pamplet sederhana. Tapi menarik. Dan tentunya. Sangat mudah. Dengan menggunakan. Polygon. Lalu tinggal teman-teman tambahkan. Text-textnya. Saya copy paste saja. Teman-teman. Ya saya rasa teman-teman. Paham lah. Bagaimana cara membuat textnya. Seperti ini. Nah. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Nah. Saya kasih. Sedikit. Oke. Selesai teman-teman. Kalau membuat objek lingkaran ini. Waduh gampang banget nih. Buatnya nih teman-teman ya. Gampang banget. Kalau misalkan saya contohkan. Itu begini. Cara buatnya. Buat lingkaran. Control. Gitu kan. Setelah kita buat lingkaran ini. Setelah kita buat lingkaran ini. Lalu kita akan tebalkan garisnya. Di sini boleh. Misalkan satu setengah. Kurang. Misalkan tiga. Kurang. Kita kasih empat deh. Empat. Kita kasih warna berbeda. Garisnya. Cara memberi warna garis. Klik kanan pada warna. Berarti sini. Klik kanan. Waduh biru ini. Oke. Seperti ini ya. Setelah kita kasih warna garis. Kita bisa menambahkan warna. Dalamnya. Kasi warna putih saja. Nah. Seperti ini ya. Kasi warna putih. Nah. Selanjutnya kita akan menduplikat. Dengan jarak yang sama. Kalau saya. Kita lihat di sini. Ini ada. Enam. Lingkaran. Oke ya. Kita akan duplikat teman-teman. Geser. Objek lingkarannya. Sambil menekan tombol shift. Biar sama nih. Biar sama. Tinggi. Tingginya biar sama. Posisinya. Kita atur jaraknya teman-teman. Misalkan jaraknya segini. Antar. Lingkaran. Baru teman-teman. Klik kanan. Klik kanan. Sudah seperti ini. Lalu teman-teman. Ctrl D pada keyboard. Untuk menciptakan duplikat. Lingkaran dengan jarak yang sama ini. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Dan Ctrl D. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak yang sama. Kalau misalkan terlewat seperti ini. Teman-teman block semua seperti ini. Lalu teman-teman geser ke kiri. Nah, selesai teman-teman. Tinggal teman-teman menambahkan foto dengan cara power clip. Misalkan saya ambil nih. Contoh nih. Saya ambil dulu deh. Ctrl C. Saya paste di sini. Nah, selanjutnya. Ini saya ekstrak saja. Saya ekstrak juga. Ini saya ekstrak juga. Ini juga saya ekstrak. Ini juga saya ekstrak. Teman-teman tinggal ambil file import ya. Kalau di Corel teman-teman. Tinggal teman-teman masukkan ke dalam sini. Caranya klik kanan, pilih power clip, masukkan. 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 Selesai ya teman-teman. tinggal menambahkan keterangan di bawah sini, ini actual apa aja selanjutnya icon media sosial kita tambahkan, ctrl c saya paste disini oke, sampai sini paham ya, paham ya oke, nanti hasilnya sama seperti ini teman-teman, sama seperti ini tinggal teman-teman menambahkan disini programnya program kehaliannya apa saja menambahkan alamat disini, oke teman-teman sampai disini, paham ya selanjutnya proses menyimpan siap cetak cara menyimpan siap cetak teman-teman, formatnya png cara menyimpannya di blog dulu semua lalu teman-teman pilihnya adalah file export setelah di file export nama file-nya apa diketikan disini lalu set as tipe-nya pilihnya jpg seperti ini export nah disini color mode-nya karena ingin dicetak pilihnya cernyekas saja kalau dengan resolusi 300 ukuran file-nya ini teman-teman 6,24 MB besar ya tinggal teman-teman atur aja disini dikurangi resolusinya tapi kalau saya sih biasanya dengan ukuran seperti ini yang 300 resolusi 300 dengan ukuran file-nya 6,24 MB ini saya oke saja sudah tersimpan teman-teman disini nah yang ini nah ini yang siap untuk dicetak gimana mudah bukan teman-teman bagaimana cara membuat pamplet sederhana menarik dan tentunya sangat mudah semoga tutorial bagaimana cara membuat pamplet dengan cepat dan mudah ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati